Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video podcast lagi dimana podcast masih mendominasi channel ini ya dan intinya di video kali ini saya akan memberikan atau mungkin mencurahkan aspirasi saya jadi pilih antara komputer atau mungkin PS atau mungkin konsol gitu ya tapi konsol ya, ingat konsol ya dan ya di video kali ini langsung saja kita ke topiknya ya dan sebenarnya sih ya kalau misalnya ada yang bertanya kayak gitu ya sebenarnya tergantung juga gitu, tergantung dari pemakaian dan tergantung dari orangnya gimana contohnya kalau misalnya PC itu kan bisa sambil kerja, bisa sambil dengerin musik, buka Youtube dan yang lain-lainnya gitu ya sebenarnya di konsol juga bisa gitu ya sekarang nah kalau misalnya di konsol itu, konsol itu bisa untuk main game ya pasti main game dan nonton film biasanya untuk Netflix dan yang lain-lainnya atau mungkin sebagai pemutar kaset Blu-ray gitu ya atau mungkin kalian beli PS4 atau Xbox One itu cuma untuk muter Blu-ray jangan-jangan gitu ya berarti kalian benar-benar punya banyak duit gitu nah kalau misalnya dari segi main game gitu ya kalau di PC ya pasti gitu ya PC pasti lebih bagus gambarnya kalau misalnya di PS itu ya pasti sekitar medium sampai high gitu ya gambarnya gitu ya atau kalau dibandingkan sama yang PC gitu nah kalau misalnya di PC itu mungkin untuk menggunakan yang Ultra atau mungkin yang Very High gitu contohnya game Rise of Tomb Raider ya contohnya 120fps gak sih? gak tau juga sih karena saya jujur belum cobain juga itu butuh 35 juta sekitar 35 juta yaitu udah i7 6700 dengan 1080 ya tapi belum yang Ti dan yang RAM-nya 16 dan yang pokoknya yang lain-lainnya itu sekitar 35 juta gitu ya untuk bermain game Rise of Tomb Raider ya contohnya atau mungkin game The Witcher 3 karena GTA 5 jujur sih kecil ya GTA 5 gak segede The Witcher 3 atau mungkin Rise of Tomb Raider dan yang lain-lainnya gitu ya nah kalau di konsol atau mungkin di PS atau Xbox itu ya paling harganya lebih murah gitu ya biasanya misalnya PS ini saya beli sekitar 7 juta ya dan kalau misalnya Xbox One X atau Xbox One Scorpio itu harganya sekitar 9 atau 12 ya saya gak tau juga sih saya belum cek juga harganya ya sekitar segituan lah ya dan di Indonesia masih jarang banget itu jujur itu bisa ngepress harganya gitu dari apa sih dari yang 35 juta tadi ke 7 juta atau mungkin ke 9 juta gitu ya itu jadi lebih murah juga gitu cuman kalau misalnya kalian mau main gitu nah kalau misalnya dilihat dari segi game eksklusifnya kalau misalnya disini kita hanya berbicara tentang gamenya ya contohnya kalau misalnya game eksklusifnya itu di PS juga banyak contohnya ada Horizon Zero Dawn ada Inferm Second Son ada yang lain-lainnya gitu contohnya kayak Spider-Man nanti yang keluar ya cuman gak tau nih kapan keluarnya dan nanti akan ada game God of War dan pokoknya masih banyak deh Uncharted dan yang lain-lainnya dan itu harganya memang jujur lebih murah gitu dari PC tapi kalau di PC ya kalau misalnya kalian penggemar grafik gitu nyari grafik kalau misalnya setiap game grafiknya harus bagus harus ultra ya kalian beli PC aja gitu cobain tapi ya PC memang lebih mahal dan kalau misalnya kalian mau lebih gila lagi gitu gitu grafiknya kalian mod aja gitu dan kalau misalnya di PC itu enaknya bisa di mod gitu kalau misalnya di PS kan gak bisa gitu dan yang paling enaknya lagi gitu kalau di PC lebih enaknya lagi adalah kalau misalnya gamenya itu susah atau nge-stuck atau mungkin gak bisa ditamatin kalian bisa download trainer atau pakai cheat ya atau mungkin cheat engine atau apapun itu ya itu bisa jadi mempermudah kalian gitu kalau misalnya di PS kan gak ada cheatnya di PS4 juga gak ada gameshark kalau gak salah kalau gak salah ya cuman saya user baru PS4 sih ya dan kalau di Xbox saya juga gak tahu ada cheatnya atau enggak dan kalau misalnya dilihat dari segi-segi yang lainnya sih sebenarnya PC unggul ya cuman dari harga sih kalau misalnya itu dan kalau misalnya PC sama PS sama-sama nge-stuck juga gitu stuck maksudnya adalah ya gak bisa dibawa kemana-mana kecuali kalau misalnya kalian punya PS Vita gitu atau mungkin PSP atau mungkin Nintendo Switch ya dan yang paling mengecewakan saya adalah kalau misalnya kalian bermain di konsol untuk bermain multiplayer itu kalian harus bayar lagi ya contohnya kayak PS Plus ya kalau misalnya di PS cuman kalau di Xbox saya gak tahu karena saya gak punya juga Xbox cuman kalau yang mau ngasih silahkan gitu ya nah kalau misalnya ya itu memang sebenarnya kalau online itu memang harusnya gak bayar gitu tapi dengan fitur PS Plus juga sebenarnya ada keuntungan juga gitu ada game gratisnya nah kalau misalnya kalian di PC ya kalian gak harus bayar juga gitu gitu apalagi ya kalian yang nge-press gitu ya di budgetnya dan kalau misalnya soal bajakan ya biasa orang-orang di Indonesia sebenarnya bukan di Indonesia doang sih juga pengennya gratisan gitu ya kalian juga bisa langsung download kalau di PC tapi kalau di PS4 kalian harus pasang chip atau mungkin di mod gitu PS4-nya atau mungkin ya kayak kalian download kalian pindahin ke harddisk kalian masukin akun lain kalian dan udah jadi game di harddisk itu jadi akun kalian walaupun kalian belum beli gitu nah kalau di Xbox juga saya enggak tahu sih karena saya enggak nyobain juga eh dan mungkin kayaknya Xbox masih baru dan enggak bisa dibajak juga gitu ya sebenarnya bukan enggak bisa sih belum bisa kayaknya cuman enggak tahu kayaknya bakal dibajak atau enggak dan jadi cukup segitu doang sih ya videonya sepertinya PC lebih unggul gitu PC lebih unggul tapi kalau misalnya kalian mau budget yang lebih kecil ya silahkan kalian beli konsol gitu kalau misalnya di PC ya jujur itu bisa lebih tinggi juga agaknya walaupun game eksklusifnya sama-sama banyak gitu kalau di PC ya ada PUBG, ada Dota, ada CSGO, ada yang lain-lainnya gitu ya tapi bukan Pokemon GO jadi cukup segitu doang video podcast-nya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa nama saya Redo Tutup Rabeka Syat dan thanks for watching bye-bye